Kata-kata rahman itu diambil dari suku kata, dari akar kata rahmat, masjidah rahmat. Apa yang dimakan rahmat, rahmat itu adalah rasa iba, rasa iba, rasa senang yang ada di dalam hati yang menuntut untuk berbuat baik, untuk berbuat anugerah, memberi karunia, itu artinya rahmat. Kata-kata rahmat diartikan seperti itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala itu tidak punya hati. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, apa itu rahmat? Rahmat itu adalah rasa iba yang ada di dalam hati, yang mendesak untuk berbuat baik. Itu pengertian itu bagi Allah mustahil sebab Allah tidak punya hati. Kemudian Segala sesuatu, segala sesuatu itu maksudnya segala sifat. Segala sifat yang mana sifat itu mustahil untuk Allah Ta'ala kalau melihat awal-awalnya yaitu rasa iba di dalam hati kalau rahmat ya. Itu boleh diistilahkan, diucapkan untuk Allah SWT tetapi memandang wa yatihi, memandang endingnya. Orang punya rasa iba itu pada ujung-ujungnya nanti akan berbuat baik, memberi kebaikan kepada orang yang disukai. Jadi begitu ya. Jadi bagi kata-kata rahmat untuk Allah Ta'ala itu maknanya adalah ihsan, berbuat baik. Allah memberi rizki, Allah memberi kebahagiaan, Allah memberi karunia, macam-macam. Jadi kata-kata rahmat itu bermaknanya artinya adalah muhsin, Tuhan yang berbuat baik. Jadi kata-kata rahmat itu adalah majas mursar yang taba'i. Taba'i itu adalah majas yang lafadnya itu adalah mushtaq, bukan isim jamitnya. Ini termasuk itelaki sabab wa irudati sabab. Yang diucapkan adalah sebabnya, kemudian yang dimaksudkan adalah musababnya. Sababnya apa? Rasa kasih sayang. Yang dimaksudkan adalah musababnya. Dampak atau akibat daripada kasih sayang yaitu apa? Ihsan, berbuat baik. Jadi apa itu? Korinahnya adalah korinah sababiyah. Kemudian As-sababiatu Wa innamakana taba'ian li anna hu Li anna jarayana tajawuzi fil mustaqi bin nisbati li jarayani fi aslihi wa wal masdarun. Kenapa majasnya rapat rahman itu masuk majas mursal taba'i, bukan asli, bukan yang jamit ya. Kenapa? Karena berlakunya majas, berlakunya majas itu di mustaqi, di mustaqi, yaitu rahman, itu memandang. Bin nisbatu itu adalah memandang kepada berlakunya majas pada asal daripada rahman. Asal rahman itu adalah masdar, adalah rahmatun. Rahmatun dibuat sifat menjadi rahmanun. Kemudian Di dalam kata-kata rahim juga ada urayannya. Urayannya sama persis dengan rahmannya. Seperti di atas itu. Al-Rahman Wa'alam anna jumlatal basmalati Isrihu anta kuna khabariyatan biitibari muta'allakya almahdufi. Ka'abatati'u. O'alifu. 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 O'alaifu. O'alifu. Karna dikatakan khabariyatan. Kenapa dikatakan khabariyatan. jumlah khabar ya karena terjadinya bismillahirrahmanirrahim itu tidak butuh kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka pas sudah persis dengan definisi kalam khabar sebab kalam khabar itu adalah kalam yang untuk mendapatkan makna yang di makna yang dimaksudkan oleh kalam itu tidak membutuhkan untuk mengucapkan ini kalam khabar definisi dari sisi lainnya sahab definisi satunya adalah mayahtamidus didoko wal qadhib hai hai